video ini saya akan membahas ketiga kali atau empat kali tentang aplikasi situs nulis pro ya jadi dalam aplikasi situs nulis pro ini banyak sekali teman-teman konten writer atau writing mengeluhkan kenapa artikel saya ditolak ya seperti ini atau perbaikan jadi status itu ada review ditolak aktif dan perbaikan ada tiga ya jadi teman-teman jangan khawatir ini normal dan wajar apabila proses review ditolak aktif ini artinya tayang atau perbaikan ini ada yang perlu diperbaiki tinggal di edit apa yang kurang tapi kalau ditolak berarti memang konten tidak layak atau harus membuat konten baru seperti itu ya jadi ini saldo yang saya dapatkan nanti untuk batas minimumnya bisa ditarik seperti itu karena belum memenuhi jadi belum saya tarik ya saya akan menerangkan tentang kenapa artikel itu ditolak disini bisa di klik ya perbaikan juga bisa jadi infonya disini alasannya kenapa nah disini jadi ada tiga alasan mendasar kenapa artikel teman-teman penulis ditolak di aplikasi atau situs nulis pro yang pertama artikel ditolak kualitasnya rendah atau tidak masuk jenis konten jadi mungkin kurang riset ya jadi disarankan untuk teman-teman setiap menulis artikel harus riset dahulu jadi biar kualitasnya memenuhi dan jenisnya jenisnya apa saja jadi bisa dibaca disini ya cara menulis yang bagus bisa saya klik nah disini ini ada panduannya lengkap tinggal dibaca secara soksama pelan-pelan dibahami nanti kalau memang sudah oke bisa dilanjut terus jenis konten nah ini kadang sering sekali teman-teman kontennya kurang tepat ya jenisnya apa jenisnya adalah evergreen nanti apa itu evergreen bisa dibaca artinya konten yang selalu tidak expired jadi dibuat sekarang satu tahun tiga tahun ke depan masih masih berlaku itu namanya konten evergreen nanti dibaca-baca dan dibahami nah itu yang pertama ya jadi tidak penulisannya tidak riset dan jenis kontennya tidak sesuai pasti ditolak terus yang kedua isi artikel tidak spesifik jadi umum sekali makanya ada riset ya untuk menentukan topik apa sudut pandang apa harus spesifik jangan umum nanti untuk cara menulis disini ada panduannya tinggal dibaca jadi artikelnya harus spesifik contoh gini tip otomotif ya cara mengganti oli sepeda motor itu kan umum nah sepeda motor apa bisa mungkin merek Matic atau Honda Beat atau apa jadi lebih lebih spesifik seperti itu jenis-jenis oli oli apa oli mobil kayak gitu ya SAI berapa kayak gitu jadi harus spesifik biar target marketnya mengena jadi gak terlalu umum terus harus unik biasanya apa susunan kata-katanya apa hal-halnya mirip sekali dengan konten-konten yang sudah ada di internet admin disini di nulis pro ini sangat-sangat jeli ya karena pakai sistem juga ada yang manual jadi bagi teman-teman yang mengabaikan panduan-panduan otomatis akan selalu ditolak artikelnya karena nulis pro hanya akan menerima artikel yang yang sesuai terem yang sudah ditentukan karena benar-benar ingin mencari artikel yang berkualitas tujuannya jangka panjang jadi harus ada nilai unik ada keunggulannya apa dibanding yang sudah ada jadi sebelum menulis konten harus di reset makanya nanti ada penjelasan tentang reset di cara menulis ini seperti apa yang sudah ada terus apa yang belum kira-kira saya membuat apa ya kayak gitu jadi harus ada plannya kira-kira siapa yang akan membaca audiennya siapa kayak gitu harus dipikirkan ya jangan hanya asal nulis panjang minimal 800 kata tapi tidak jelas arahnya kemana untuk siapa nah disitu dianggap tidak spesifik atau tidak unik yang tidak memiliki keunggulan perbedaan dari artikel yang sudah ada di internet karena menulis itu tidak asal kita nulis terus panjangnya panjang terus bagus kata-katanya informasinya lengkap tidak tapi harus ada step-step yang dilalui seperti itu terus yang ketiga artikel tidak ditulis dari sudut pandang yang berbeda nah ini penting sama ya hampir sama jadi harus melihat kan ada keyword ya coba di cek keywordnya di google nanti kira-kira artikel apa yang muncul di halaman 1 dia membahasnya apa terus seperti apa contohnya sudut pandang apa yang belum dituliskan atau dibikin konten tapi tidak terlalu melebar jauh ya intinya masih dalam satu topik satu kerangka tapi sudut pandangnya sedikit berbeda kayak gitu itu nanti datanya bisa dari pengalaman sendiri atau bisa kita konsultasi dengan pakar ahli sehingga konten menjadi otentik tidak kita seperti mengarang seperti itu ya karena memang artikel yang ditulis di nulis pro ini harus berkualitas dan bisa dipertahanku jawabkan seperti itu kenapa artikel teman-teman kontenurator ditolak ada tiga ya nanti bisa mulai belajar dulu tahapan-tahapannya baru bisa menulis ulang disini jadi ini sekedar tambahan di nulis pro ada fitur tambahan baru yaitu safe draft ya disini jadi apabila ingin menulis tidak langsung dipublikasikan contoh judulnya ini ya judul terus pilih topik nah ini bisa nulis 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 oh saya belum ketemu ide bisa disave simpan dulu nah seperti ini nah berhasil disimpan draft nanti kalau memang sudah semua kalau untuk simpan draft tidak perlu gambar ya diabaikan dulu baru nanti kalau mau dipublikasi baru ditambahkan gambar seperti itu ya ini nanti safe draftnya akan ada disini nah seperti ini ini bisa dihapus karena belum tayang belum direview bisa diedit kembali bisa klik disini atau di tombol edit oke mungkin informasi yang bisa saya sampaikan tentang kenapa artikel ditolak di aplikasi atau platform nulis pro semoga informasinya bisa mencerahkan sampai ketemu di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati